Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa ribuan kendaraan yang didominasi roda dua terjaring. Petugas saat lantas Polres Cimahi selama 14 hari operasi Zebra Lodaya 2018 digelar. Di hari terakhir operasi Zebra tahun 2018 di Jalan Raden Demang, Kota Cimahi, Senin petang petugas mendapati seorang pengendara memakai plat nomor palsu lantaran menghindari terjaring lising. Saat lantas Polres Cimahi menggelar hari terakhir operasi Zebra Lodaya 2018 di Jalan Raden Demang, Kota Cimahi, Senin petang. Dalam operasi Zebra di hari terakhir, satu persatu kendaraan bermotor diperiksa petugas. Alhasil petugas menindak tegas sejumlah pengendara motor yang melanggar peraturan lalu lintas seperti pengendara yang memiliki plat nomor berbeda dengan BPKB lantaran takut terjaring lising. Selain itu, petugas menindak pelanggar yang tidak dilengkapi surat-surat. Dalam operasi Zebra tahun 2018 yang berlangsung selama dua minggu ini, petugas saat lantas Polres Cimahi menindak seribu pelanggar yang didominasi pengendara roda dua. Di antaranya tidak memiliki sim, tidak dilengkapi spion, serta pengendara di bawah umur. Selain itu, polisi menahan seratus motor. Hal ini karena pengendara tidak dilengkapi kelengkapan surat bermotor. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk kesadaran masyarakat. Adanya kegiatan ini masyarakat lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Namun harapannya juga tidak hanya karena petugas melakukan kegiatan sehingga kepat tahun itu terjadi. Harapannya menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Nah, kemudian diinformasikan juga pada kegiatan ini hingga hari ini kurang lebih kami menjaring pelanggaran hingga 10.000 pelanggar. Masalah yang terutama, jadi belum banyak. Masalah sama? Sama lising. Sama lising. Jadi diganti? Diganti dulu, jadi daripada nanti diambil kan? Diambil motor ya maksudnya? Oh, makanya diganti dulu lah sementara. Jika dibandingkan operasi zebra tahun 2017, jumlah pelanggar dan angka kecelakaan menurun 70%. Diharapkan dengan operasi zebra ini, pengendara lebih mematuhi aturan berlalu lintas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV